Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah apa yang terjadi pada Cusia, Jingxing, Jikei dan teman perempuannya itu, sekarang Cusia pulang ke rumah bersama Jingxing dan mereka pun makan-makan bersama sambil berbincang-bincang dan Cusia pun berterima kasih kepada Jingxing atas apa yang telah dilakukan oleh Jingxing padanya. Dalam perbincangan kali ini, ternyata Cusia dan Jingxing pun semakin akrab dan dekat sampai pada saat itu mereka pun melakukan tos untuk minum-minum bersama. Karena terlalu banyak minum, Cusia pun akhirnya mabuk, dia terus mengoceh kepada Jingxing. Dia mengatakan bahwa dia telah tertipu oleh Jikei dan teman perempuannya itu. Tak disangka ketika Jingxing sedang mendengarkan celotahannya Cusia, Cusia pun mendekati Jingxing dengan paksa dan begitu dekat. Cusia pun begitu dekat dengan Jingxing, dia terus memaki-maki Jingxing seolah Jingxing adalah Jikei. Setelah selesai memaki-maki Jingxing, dia pun melepaskannya dan akhirnya dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat Cusia sedang tak sadarkan diri, Jingxing pun membelai Cusia namun apa yang terjadi, Jingxing malah digigit oleh Cusia. Setelah Cusia menggigit Jingxing, akhirnya dia pun berdiri namun dia pingsan kembali. Akhirnya Jingxing pun menggendong Cusia ke kamar tidurnya. Akan tetapi disini dia merasa kesulitan dikarenakan untuk masuk ke kamarnya harus deteksi wajah Cusia dengan dirinya. Akan tetapi Cusia susah sekali untuk tegak. Akhirnya setelah beberapa kali mencoba, Cusia dan Jingxing pun berhasil masuk ke kamarnya. Cusia pun ditidurkan di tempat tidur. Saat Cusia sedang tidur, Jingxing pun mencoba untuk membenarkan posisi tidur Cusia. Namun apa yang terjadi, Cusia tiba-tiba bangun dan kemudian menyerang Jingxing. Cusia langsung membuka baju handuknya Jingxing begitu terkejutnya Jingxing sampai dia berlari-lari dan Cusia pun terus mengejar Jingxing. Sampai akhirnya Cusia pun mendorong Jingxing ke tempat tidur dengan paksa dan dia terus mendekati Jingxing. Dikarenakan dia sedang mabuk, jadi dia tidak menyadari apa yang dia lakukan kepada Jingxing. Cusia malah mencium Jingxing dengan paksa. Bukannya Jingxing menghindar dari apa yang dilakukan oleh Cusia, tapi dia juga malah menikmati kejadian tersebut. Namun ketika Cusia akan melakukan hal yang lebih dari itu, Jingxing pun menahannya. Dia tidak mau memanfaatkan keadaan di mana Cusia melakukan hal tersebut sedang tidak sadarkan diri. Akhirnya Cusia pun didorong oleh Jingxing menjauh dari dirinya. Di pagi hari ketika Cusia bangun, dia pun segera menghampiri Jingxing dan dia berkata kepada Jingxing bahwa kepalanya sekarang merasa pusing. Namun Jingxing malah menanggapinya berkata kepada Cusia bahwa dia telah memperbaharui isi kontrak dan Cusia harus memeriksanya kembali. Cusia pun memeriksa isi dari perjanjian kontrak tersebut dan ternyata di sana dikatakan bahwa Cusia tidak boleh minum minuman ketika tidak bersama Jingxing. Cusia agak heran dengan isi perjanjian kontrak tersebut, akan tetapi di sini Jingxing menjelaskan apa yang telah terjadi semalam pada dirinya yang dilakukan oleh Cusia. Cusia pun berjanji tidak akan melakukannya lagi dan dia pun berterima kasih kepada Jingxing karena semalam telah menghibur dirinya. Lanjut ke cerita lain tentang Cusia. Cusia pun datang ke kantornya, akan tetapi sekarang statusnya sudah berubah yaitu menjadi tunangan dari Jingxing yaitu presidir dari perusahaan tersebut. Teman-teman di kantornya pun memperlakukan Cusia begitu istimewa, mereka memanggilnya nyonya. Akan tetapi Cusia di sini ingin diperlakukan biasa saja seperti halnya mereka belum mengetahui tentang hubungan Cusia dengan Jingxing. Setelah rekan kerja Cusia mengetahui bahwa Cusia adalah tunangan dari Jingxing, mereka pun begitu canggung memperlakukan Cusia. Mereka jadi tidak mau memberikan perintah kerjaan kepada Cusia. Namun dengan situasi ini Cusia menjadi tidak enak dan dia terus berusaha agar dia mendapatkan perintah kerja dari rekannya dan dari atasannya. Karena Cusia ingin melakukan hal yang sudah biasa dia lakukan sebelum dia menjadi tunangannya Jingxing. Namun ternyata teman-teman Cusia di belakang Cusia malah mengumpat Cusia bahwa katanya Cusia tidak pantas menjadi tunangannya Jingxing. Karena dilihat dari pengalaman kerjanya dia dianggap begitu junior daripada teman-temannya yang lain. Ternyata selama teman-temannya sedang membicarakan dirinya Cusia mendengarkan dari dalam toilet. Setelah mendengar hal tersebut Cusia pun bertekad ingin memperlihatkan kepada rekan kerjanya bahwa dia juga bisa melakukan pekerjaan yang begitu profesional. Dan dia juga akan membuktikan bahwa dia pantas untuk menjadi istrinya Jingxing. Untuk membuktikan hal tersebut sampai dia sehari-harinya menghabiskan waktunya untuk bekerja. Hal ini dia lakukan untuk membuktikan kepada rekan kerjanya bahwa dia juga bisa bekerja profesional. Tidak hanya mengandalkan nama dari Jingxing. Ternyata Jingxing memperhatikan Cusia. Dia memperhatikan begitu sibuknya Cusia dalam melakukan pekerjaannya. Karena Cusia begitu sibuk bukan hanya di kantor saja akan tetapi di rumah juga Cusia terus menguruskan pekerjaannya. Sampai Jingxing merasakan bahwa Cusia tidak berinteraksi dengannya. Dan Jingxing merasa diabaikan oleh Cusia. Sampai pada suatu hari Cusia pun memberitahu kepada Jingxing bahwa dia ada pekerjaan yang harus diselesaikannya dan dia harus lembur. Walaupun sudah diberitahu oleh Cusia bahwa Cusia akan kerja lembur akan tetapi Jingxing masih tetap menunggunya di rumah. Sampai akhirnya dia ketiduran dan pada pagi hari saat dia bangun dia melihat masih belum ada Cusia datang ke rumah. Dia merasa kesal karena Cusia tidak datang ke rumah dikarenakan kerja lembur. Dia merasa terabaikan. Bagaimana ya nanti Cusia ketika pulang ke rumah apakah akan dimarahi?